Nah, sekarang kita masuk di alat liturgi yang pertama Yakni, Piala Saya baca dulu ya, kita baca bersama-sama Piala dalam bahasa latin adalah calyx Piala adalah cawan yang menjadi tempat anggur Untuk dikonsekrasikan menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus Lebih pada menuju kepada darah ya Untuk dikonsekrasikan menjadi darah Yesus Kristus Namun sebelum dikonsekrasikan Piala tersebut harus diisi atau dituangkan anggur dan air terlebih dahulu Melihat fungsinya, maka piala harus dibuat dari logam mulia Karena apa? Karena piala melambangkan cawan yang dipergunakan oleh Tuhan kita Pada perjamuan malam terakhir Dimana ia untuk pertama kalinya mempersembahkan darahnya Piala melambangkan cawan sengsara Yesus Kristus Nah, mari kita lihat bersama-sama di Injil Markus 14 ayatnya yang ke-36 Bunyinya demikian Ya Abah, Ya Bapak, tidak ada yang mustahil bagimu Ambillah cawan ini daripadaku Itu adalah seruan dari Tuhan kita Yesus Kristus Ketika mempersembahkan syukur kepada Allah Mempersembahkan darahnya untuk para rasul, untuk kita semua Dan yang terakhir, piala melambangkan hati Yesus Dari mana mengalirlah darahnya demi penebusan kita Teman-teman, nah ini dia Ini gambarnya Megah bukan? Tapi ya seringkali juga kita akan menemukan di paroki atau di stasi-stasi kita Piala yang berbentuk lain, tidak berbentuk seperti ini Apakah itu bisa dipakai? Ya, bisa Piala tetap memiliki fungsi yang sama Yakni untuk dikonsekrasikan menjadi darah Tuhan kita Yesus Kristus Nah, di sini yang saya ingin tekankan juga kepada teman-teman bahwa Ini, kita baca ulangnya Namun sebelum dikonsekrasikan Piala tersebut harus diisi atau dituangkan anggur dan air terlebih dahulu Nah, ini yang biasa Terjadi kekeliruan ketika kalian melayani Kalian bingung Mau kasih ampul gelas yang berisi air terlebih dahulu Atau berisi anggur terlebih dahulu Nah, di sini saya sedikit mau menekankan Nanti sebentar juga saya akan sedikit menjelaskan Yang harus kalian berikan terlebih dahulu adalah Anggur Kemudian air Seperti ini ya Kalau bingung nanti silahkan kalian baca ulang Namun sebelum dikonsekrasikan Piala tersebut harus diisi atau dituangkan anggur dan air terlebih dahulu Tapi ingat Bukan kalian yang menuangkan Melainkan Pastor Ingat Kalian bertugas sebagai Miss Dinar Bukan bertugas sebagai Diakon Ingat ya Bedakan fungsinya Antara PPA dan Diakon Oke Kita lanjut di Bagian yang kedua Terima kasih telah menonton